Kereta berdarah jelit 7. Di dalam hati kecilnya dia ingin membantu Seng Xiaotan untuk meloloskan diri dari kurungan bahaya, tetapi waktu itu dia sama sekali tidak dapat membuktikan lamunannya tersebut, tetapi kini mereka benar-benar telah lolos dari kurungan bahaya, bagaimana selanjutnya? Dia tidak boleh menghancurkan kebahagiaan Seng Xiaotan selanjutnya. Seng Xiaotan yang melihat Koan Ing bersikap demikian di dalam hati dia menganggap dia orang terlalu girang hati, dia tertawa. Apakah sudah lupa tanyanya merdu? Dengan perlahan Koan Ing menundukkan kepalanya rendah-rendah berbagai urusan bercampur aduk dan saling bertentangan di dalam hatinya agaknya dia rada menyesal karena mereka sudah berhasil meloloskan diri dari kurungan tersebut. Tetapi sebentar saja pikiran itu sudah tersapu oleh satu ingatan baru dia tidak seharusnya bersikap demikian mementingkan dirinya sendiri, dia tidak punya alasan untuk meminta Seng Xiaotan untuk ikut mati bersama. Sama dirinya semakin tidak ada alasan lagi meminta dia menemani seorang yang usianya tinggal beberapa hari saja seperti dirinya, sebetulnya dia mengira diri mereka berdua sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa meloloskan diri dari lembah tersebut. Kini dia harus mengambil keputusan di dalam hatinya walaupun di dalam hati dia sama sekali tidak ingin Seng Xiaotan meninggalkan sisi tubuhnya tetapi hal itu tidak mungkin bisa terjadi Seng Xiaotan yang melihat lama sekali Koan Ing tidak memberikan jawabannya tetapi cuma termangu-mangu, tidak terasa di dalam hati rada cemas juga. Ing Koko teriaknya dengan keras, kau kenapa? Kau sedang memikirkan urusan apa? Siaotan, akhirnya tampak dari sepasang metode dari Koan Ing memancar keluar sinar yang amat tajam dan dengan amat halusnya memperhatikan diri Seng Xiaotan. Aku ingin menyembuhkan lukaku dengan jalan mengalurkan tenaga dalamku, kau tunggu dulu sebentar yaa sambil tersenyum Seng Xiaotan mengangguk. Kita sekarang sudah lolos dari kurungan, kau suka berbuat apa? Lakukanlah sesuka hatimu, ujarnya, Koan Ing memandang terpesona ke arah Seng Xiaotan beberapa saat lamanya, kemudian baru pejamkan sepasang matanya untuk mulai menyalurkan hawa murninya untuk menyembuhkan. Luka yang diderita. Seng Xiaotan segera berjaga di samping badan Koan Ing dia yang melihat pandangan matu Koan Ing begitu mempesonakan dan mengandung rasa cinta yang amat sangat itu membuat hatinya seketika itu juga terasa amat hangat dan nyaman sekali. Sejak kecil dia dibesarkan dengan mengikuti ayahnya terus walaupun Seng Suin memandangnya seperti mutiara di dalam telapak tetapi dia yang menjabat sebagai pangcu dari tiang gongpang dan harus berlatih ilmu silatnya terus menerus. Untuk persiapan pertemuan para jago yang kedua di atas gunung Hoasan membuat perhatiannya terhadap putrinya ini agak berkurang, sekalipun Seng Xiaotan memiliki wajah yang cantik dan banyak yang tunduk terhadap dirinya tetapi di dalam hati yang benar. Benar dia cintai kecuali ayahnya seorang cumalah Koan Ing saja. Sikap baik Koan Ing terhadap dirinya ini sama sekali bukan dikarenakan dia adalah putri dari si jari sakti Seng Suin bahkan hal yang benar-benar mengenal dan teringat terus oleh Seng Xiaotan adalah beberapa kali dia berhasil ditolong oleh Koan Ing di saat-saat yang kritis. Dengan pandangan mendorong dia memperhatikan diri Koan Ing, dalam hati dia berpikir bila mana dia bisa kawin dengan dirinya, lain kali setelah hidup bersama-sama keadaannya tentu akan jauh lebih gembira lagi, dia tentu akan mengajak dia untuk tinggal di sebuah tempat yang sunyi, di sebuah gunung yang amat sunyi sehingga tidak ada yang datang mengganggu. Sudah tentu ayahnya tahu mereka bertempat tinggal di mana, bahkan sering pergi mengunjungi mereka, dan lebih bagus lagi kalau mereka dikaruniai seorang anak berpikir sampai di situ tidak kuasa lagi air mukanya berubah memerah, dengan perlahan kepalanya ditoleh ke arah Koan Ing yang sedang memusatkan pikirannya untuk menyembuhkan luka dalamnya. Setelah pikirannya tenang kembali sekali lagi dia berpikir, dia tidak tahu Koan Ing bisa mengharapkan mereka dikaruniai seorang anak lelaki atau seorang anak perempuan saja. Dia berpikir, berpikir terus, seorang diri dia duduk termangu-mangu di sana membuat apapun dia sudah lupa, seluruh pikiran serta kesadarannya sudah terjerumus ke dalam lamunan yang indah itu. Lewat beberapa saat kemudian terdengarlah Koan Ing menghembuskan napas panjang dan bangkit berdiri. Sekali lagi wajah Seng Xiaotan berubah memerah, serunya dengan amat girang, Ing Koko, kau sekarang merasa bagaimana? Dengan perlahan Koan Ing menoleh ke arah Seng Xiaotan yang wajahnya penuh diliputi oleh kegembiraan itu, dia jadi tertegun dan tidak terasa sudah menundukkan kepalanya untuk berpikir, dia merasa dengan keadaan seperti ini bila mana dia harus meninggalkan dirinya seorang diri. Maka Seng Xiaotan tentu merasa sangat lelah sekali. Atau mungkin dia harus mengambil keputusan kembali yang baru, dia harus berpisah dengan diri Seng Xiaotan secara perlahan-lahan, dengan berbuat begitu maka dia tentu tidak akan merasa terlalu sedih oleh kejadian tersebut. Karena terlalu lama dia berpikir membuat dirinya lupa untuk memberikan jawabannya. Seng Xiaotan seketika itu juga dibuat termangu-mangu, dia heran kenapa Koan Ing sewaktu masih ada di dalam selat dia begitu bernas untuk meloloskan diri dari kurungan, kini setelah berhasil meloloskan diri dari kurungan kenapa tidak tampak rasa girang hatinya. Berpikir akan hal ini keningnya segera dikerutkan rapat-rapat. Mendadak Koan Ing tersadar kembali dari lamunannya, dia tertawa paksa. Aku sudah jauh lebih baik kan, terima kasih, terima kasih serunya cepat. Sekali lagi Seng Xiaotan mengerutkan alisnya rapat-rapat dia merasa heran agaknya Koan Ing sedikit tidak beres, dia merasa agaknya Koan Ing sedang diliputi oleh pikiran yang bertumpuk-tumpuk bahkan kelihatan sekali senyumannya terlalu dipaksakan. Koan Ing yang melihat Seng Xiaotan dibuat tertegun oleh sikapnya itu dia segera merasa kalau dia orang tentu telah merasakan sesuatu yang tidak beres dari dirinya membuat hatinya rada tidak tegah, tetapi ketika teringat kembali kalau dia adalah seorang manusia yang hampir mendekati ajalnya dia benar-benar tidak ingin agar orang lain pun merasakan siksaan yang amat berat itu. Sinar matanya segera berkelebat dengan amat tajam, dia tersenyum. Xiaotan, ujarnya halus. Mari kita keluar dari sini. Sehabis berkata dia meloncat terlebih dulu ke atas, tetapi sebentar saja dia telah merasakan dadanya terasa amat nual kembali. Dia mengerutkan alisnya rapat-rapat, dalam hati dia tahu luka dalamnya yang ditekan ke bawah dengan paksa ini sedikit tidak berhati-hati saja segera dapat kambur kembali. Dia segera menarik tangan Seng Xiaotan dan memandang keadaan di sekeliling tempat itu. Empat penjuru diliputi oleh kabut putih yang melayang dekat dengan permukaan tanah. Koan ing perlahan-lahan angkat kepalanya memandang ke arah sinar surya yang memancarkan sinar keemas-emasan itu ujarnya dengan berlahan. Ayahmu tentu merasa amat cemas bila mana dia tahu kau telah masuk ke dalam selat. Ada kemungkinan dia orang tua pun ikut mengejar ke dalam, kita harus cepat-cepat turun dari sini dan menuju ke pintu selat untuk melihat-lihat keadaan. Kau rasa bagaimana dengan bimbangnya Seng Xiaotan mengangguk? Secara tiba-tiba dia merasa telah lolos dari kurungan tersebut. Sikap mesra dari koan ing yang diperlihatkan waktu masih berada di dalam selat sama sekali telah lenyap dari badannya. Apalagi hal yang benar-benar membuat dia merasa tidak tahan adalah koan ing yang terus-menerus mengerutkan keningnya itu, agaknya dia mempunyai urusan yang membingungkan hatinya. Di dalam hati diam-diam dia berpikir, agaknya dia punya pikiran yang amat ruwet, tapi aku tidak akan bertanya. Apapun, aku mau lihat kau bisa beritahu kepadaku dengan sendirinya atau tidak, dia lantas anggukan kepalanya dan menarik diri koan ing dengan sentuhan badan ini. Baik koan ing maupun Seng Xiaotan segera merasakan badan mereka seperti kena distrum saja dan tergetar dengan amat kerasnya, di dalam sekejap saja pikiran koan ing mulai bergolak. Aku tidak seharusnya membuat Seng Xiaotan menerima pukulan yang amat berat sehingga membuat hatinya sedih pikirnya di dalam hati. Apalagi sebelum bertemu muka dengan ayahnya, aku tidak boleh melukai hatinya, dia ragu-ragu sebentar, akhirnya satu senyuman kembali menghiasi bibirnya. Tidak tahu Seng Pepek ada di mana. Dia orang tua sewaktu tidak menemui dirimu, di dalam hati tentu merasa amat cemas sekali, dengan murungnya Seng Xiaotan pun tersenyum, mereka berdua dengan saling berdampingan bersama-sama turun gunung. Selama di dalam perjalanan ini, siapapun tidak ada yang berbicara. Seng Xiaotan tidak bercakap dua sedang koan ing sendiri pun agaknya sedang memikirkan sesuatu sehingga dia pun tetap membungkam. Setelah lewat beberapa saat lamanya akhirnya Seng Xiaotan tidak bisa menahan sabar lagi, kepada koan ing segera tanyanya, Ingkoko sebetulnya kau sedang memikirkan urusan penting apa toh, kenapa kau tidak berbicara terus? Koan ing seketika itu juga sadar kembali dari lamunannya, dia segera menjerit kaget dan termangu-mangu, ah 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 ah, tidak mengapa, tidak mengapa. Serunya, aku sedang berpikir si sastrawan berbaju sutra bunting Seng entah sudah pergi ke mana. Sewaktu aku menemukan kereta berdarah itu dia tidak ada di sana. Hei, hal ini betul-betul membuat aku merasa tidak tenang, untuk makan tidak enak untuk tidur pun tidak nyenyak, mendengar perkataan itu Seng Xiaotan baru bisa menghembuskan napas lega. Oh oh oh, kiranya begitu kalau begitu tentu akulah yang sudah banyak menaruh curiga, pikirnya di dalam hati. Teringat akan hal ini dia merasa rada menyesal. Oh oh, aku masih mengirakah sudah marah kepadaku dan terus-menerus tidak mau bicara, ujarnya tertawa. Mengenai bunting Seng manusia itu pada suatu hari tentu bisa kau dapatkan, tidak perlu sampai di ujung langit pun aku sanggup untuk menemani dirimu terus-menerus. Seketika itu juga seluruh tubuh koan ing tergetar dengan amat kerasnya, dengan perlahan mereka berjalan di antara kabut yang amat tebal. Terlihatlah dia tersenyum. Hei, cuma sayang aku tidak tahu bisakah aku hidup terus dengan selamat dan berhasil menemukan dirinya, mendengar perkataan itu Seng Xiaotan merasakan hatinya seperti mau meloncat keluar, dia berhenti sebentar untuk kemudian berjalan kembali ke depan. Ing Koko, ujarnya sesudah termenung berpikir sebentar, kenapa secara tiba-tiba kau ingin mati? Koan ing cuma tertawa-tawa saja dan menundukkan kepalanya tidak mengucapkan sepatah katapun, dia akan memaksa diri Seng Xiaotan untuk dengan periahan dua meninggalkan dirinya dengan sendirinya, Seng Xiaotan yang melihat koan ing sama sekali tidak berbicara segera ujarnya lagi. Bila manakah sungguh-sungguh mati, aku bisa mewakili kau untuk membalaskan dendamu itu. Kemudian cukur rambut sebagai ni kau mendengar perkataan tersebut koan ing benar-benar merasa sangat terperanjat sekali, dia yang melihat Seng Xiaotan sehabis berbicara demikian lantas tundukan kepalanya tidak berbicara lagi. Bahkan kelihatan sekali sikapnya yang bersungguh-sungguh, di dalam hati dia merasakan segulung hawa yang berdasir meliputi seluruh badannya. Lama sekali dia berdiri tertegun, kemudian baru tersenyum pahit. Xiaotan, ujarnya halus. Kenapa kau bicara seperti aku benar-benar sudah mati? Kau mau jangan membicarakan soal ini lagi? Oh, 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 15 Seng Xiaotan tertawa, dia sendiri pun merasa heran kenapa dia orang bisa begitu bersungguh-sungguh, dengan perlahan dia angkat kepalanya dan memandang terpesona ke arah diri koan ing 4 pasang net bertemu jadi satu, lama sekali mereka baru tersenyum kemudian saling bergandeng tangan dan lari turun dari gunung itu. Dengan cepatnya mereka berkelebat menuruni gunung itu dan tidak lama kemudian sudah tiba kembali di mulut selat tersebut. Keadaan di sekeliling selat itu sunyi-senyap tak sesosok bayangan manusia pun, sinar metu dari koan ing segera berkelebat memandang ke sekeliling tempat itu. Dia sama sekali tidak percaya kalau dengan manusia seperti hut ing ta isu ternyata dia tidak meninggalkan seorang penjaga pun di depan mulut lembah itu. Ing koko. Terdengar Seng Siautan berkata sambil tertawa. Aku rasa si keledai gundul itu kemungkinan sekali telah pergi ke kuil Siaulim Si di atas gunung Siong San sebenarnya dia adalah huo siu keluaran Siaulim Pei. Kali ini kuilnya telah aku bakar musnah sudah tentu untuk sementara waktu dia akan kembali lagi ke kuilnya dahulu di Siaulim Si. Dengan perlahan koan ing mengangguk, mari kita pergi menanti kedatangan dari Seng Pepek. Ujarnya tertawa, Seng Siautan yang melihat koan ing telah tidak diliputi oleh pikiran-pikiran yang butek lagi dia segera tertawa manis. Pikirnya, aku harus membantu dirinya untuk mencarikan satu akal hingga dia dapat menemukan kembali jejak dari si sastrawan berbaju sutra bunting Seng itu. Diam-diam di dalam hati dia telah mengambil keputusan untuk meminta bantuan ke ayahnya. Jikalau ayahnya mau membantu, dengan ketajaman pendengaran dari anggota perkumpulan Tiang Gongpang suaranya tidaklah terlalu sukar baginya untuk memperoleh kabar tersebut. Kembali mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju ke arah luar. Kurang lebih seperminum teh kemudian tiba-tiba terlihatlah sesosok bayangan abu-abu dengan kecepatan luar biasa berkelebat menuju ke arah mereka. Ketika mereka bertiga saling bertemu tidak terasa semuanya pada tertegun dibuatnya, kiranya orang itu bukan lain adalah Hut Ing-ta Isu. Adanya tadi setelah Hut Ing-ta Isu meninggalkan tempat itu di tengah perjalanan dia merasa hatinya tidak tenang, karenanya dengan cepat dia balik lagi ke tempat semula. Sama sekali tidak disangka olehnya Kuan Ing serta Seng Xiaobtan yang telah memasuki lembah itu ternyata dapat meloloskan diri bahkan bertemu lagi dengan dirinya. Hal ini benar-benar tidak pernah dibayangkan di dalam benaknya. Selama ratusan tahun ini tidak ada seorang pun yang berani memasuki selat Hwe Im Chia ini, jikalau seandainya ada yang berani memasuki selat tersebut maka tidak mungkin baginya dapat keluar lagi dalam keadaan selamat. Tetapi bagaimana mereka berdua bisa dengan begitu mudahnya berhasil meloloskan diri dari selat itu? Kuan Ing dan Seng Xiaobtan sendiri pun sama-sama dibuat tertegun, mereka pun sama sekali tidak menyangka kalau orang pertama yang ditemuinya setelah lolos dari selat Hwe Im Chia itu adalah diri Hut Ing-ta Isu sendiri. Setelah tertegun beberapa saat lamanya akhirnya Hut Ing-ta Isu dengan dinginnya mendengus. HMMM, ternyata Pin Cheng amat mujur benar dan dapat bertemu lagi dengan wajah dari si Chu berdua, serunya dingin. Kuan Ing seperti biasanya segera menarik tubuh Seng Xiaobtan ke belakang badannya, dengan menggunakan badannya sendiri dia menghalangi depan tubuhnya lantas dengan pandangan yang amat dingin memandang ke arah diri Hut Ing-ta Isu. Hei! Keledai gundul terdengar Seng Xiaobtan yang ada di belakang badan Kuan Ing membentak dengan keras, kau berani berbuat apa terhadap diri kami? Ia sebentar lagi bakal datang, dia orang tua tidak akan mengampuni dirimu, Hut Ing-ta Isu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Seng Su Im tidak lebih cuma manusia-manusia dari golongan yang tidak becus, sekalipun dia datang aku pun tidak akan melepaskan dia dengan begitu mudah ujarnya dengan suara yang berat. Kuan Ing yang melihat munculnya Hut Ing-ta Isu dengan mendadak, dia tahu urusan bakal celaka. Saat ini luka dalam yang dideritanya sama sekali belum sembuh benar-benar, apalagi perutnya terasa amat lapar dan dahaga sekali, dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk bertempur dengan Hut Ing-ta Isu, Tetapi saat ini Seng Siautan ada di samping badannya dia mau tidak mau harus melindungi dirinya dengan perlahan dia menoleh dan bisiknya kepada diri Seng Siautan dengan suara yang amat lirih, Siautan kau pergilah terlebih dulu, biar aku yang menghadapi dirinya seorang diri Seng Siautan jadi melengah dia sama sekali tidak menyangka kalau Kuan Ing yang masih menderita luka dalam masih dapat bersikap begitu baik terhadap dirinya. Dia tahu dengan keadaan luka dari Kuan Ing saat ini jangan dikata bertempur sekalipun menerima satu pukulannya pun tentu tidak sanggup, dengan cepat dia gelengkan kepalanya berulang kali, Tidak, aku tidak mau pergi serunya, kau tidak seharusnya menyuruh aku berangkat terlebih dulu. Baru saja dia berbicara sampai di situ mendadak terdengarlah satu suara yang amat dingin sudah menyambung, HMM, HMM, aku mau lihat kau hendak menggunakan kel apa untuk menghadapi putriku, Mendengar suara tersebut bukan saja Hut Ing Taisu seorang yang merasa terperanjat sampai Seng Siautan serta Kuan Ing pun bersama-sama merasa sangat terkejut sekali. Kuan Ing berdiri tidak menjawab, dia merasa dirinya yang cuma berumur puluhan hari lagi ini sekalipun harus mati demi Seng Siautan sebetulnya adalah berharga sekali, Tetapi dia diharuskan mengatakan secara bagaimana kepadanya Hut Ing Taisu yang melihat mereka berdua tidak ada yang bergerak maupun bicara dia segera tertawa dingin lagi, Dengan perbuatan dari kalian berdua seharusnya Pim Cheng hancur leburkan badan kalian, tetapi memandang di atas wajah suhu kalian, Sekarang aku musnahkan dulu seluruh ilmu silat kalian kemudian membawa kalian ke gunung Siong San untuk menanti kedatangan suhu kalian berdua Seng Siautan segera dongakan kepalanya dan berteriak dengan kegerangan Tia. Kau baru datang, sehabis berkata dia melepaskan genggaman tangan Kuan Ing dan berlari ke depan. Hut Ing Taisu jadi tertegun, dia sama sekali tidak menyangka kalau Seng Suim bisa munculkan dirinya di sana, Dia tahu kepandaian silat yang dimiliki Seng Suim amat tinggi sekali, Bila mana dia orang diharuskan bertempur dengan dirinya baginya untuk memperoleh kemenangan boleh dikata kemungkinan sekali tidaklah terlalu mudah Seng Suim segera menarik tangan Seng Siautan dan melirik sekejap ke arah diri Kuan. Siautan, ujarnya sambil tertawa-tawar. Tia pergi mengejar kereta berdarah itu sehingga datang terlambat satu tindak kemari, Apakah Hoa Sio ini mengganggu dirimu Kuan Ing yang melihat Seng Suim bisa muncul tepat pada waktunya dia segera menghembuskan napas lega? Ing Koko, kau kemarilah seru Seng Siautan secara tiba-tiba setelah melirik sekejap ke arah diri Kuan Ing. Kuan Ing dengan cepat maju ke depan dan bungkukan diri menjuru terhadap diri Seng Suim, Kuan Ing datang mengunjuk hormat terhadap Seng Pepek, ujarnya dengan hormat. Kini aku sudah datang, kalian tidak usah takuti Hoa Sio ini lagi, ujar Seng Suim sambil tertawa-tawa. Saat ini kereta berdarah sudah berlalu dan jauh memasuki daerah pedalaman Tibet dan aku pun telah memerintahkan orang untuk pergi mengejarnya, Kau ikutilah aku sembari mengejar kau pun bisa menyembuhkan lukamu, Baru saja Seng Suim selesai berkata terdengar Huting Taisu yang berdiri di samping sudah mendengus dengan amat dinginnya. Seng Suim bentaknya dengan suara berat. Perkataanmu terlalu sederhana sekali, Kuan Ing menerjang masuk ke dalam kuilku dan merusak patung-patung arca yang ada di sana Sedangkan putrimu telah membakar kuil hampoh si kami, kau kira kau orang dapat membawa pergi mereka dengan begitu mudah Sinar matu dari Seng Suim segera berkelebatak henti-hentinya dia tahu tentu Seng Siautan serta Kuan Ing telah membuat suatu kesalahan terhadap diri Huting Taisu, Tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau putrinya Seng Siautan telah membakar habis kuil hampoh si tersebut. Dia orang yang membuntuti jejak dari kereta berdarah tetapi di tengah jalan tiba-tiba sudah kehilangan jejaknya memaksa dia harus kembali ke tempat semula, Waktu itulah kebetulan dia lewat di tempat tersebut dan melihat Seng Siautan serta Kuan Ing sedang berdiri tidak bergerak di sini karena itulah terhadap peristiwa terbakarnya kuil hampoh si dia sama sekali tidak mengetahui Mendengar perkataan tersebut dia segera tertawa-tawar Hei hua siu gede bila mana urusan ini menyangkut orang lain aku mungkin bisa lepas tangan, tetapi putriku aku larang kau untuk mengganggu barang seujung rambutnya pun Dengan gusarnya hut ing tai sum mendengus berat Kalau begitu aku mau menjajal dua kelihayan dari ilmu jari saktimu yang sudah pernah menggetarkan seluruh dunia kangowo itu serunya dengan berat Sejak semula Seng Suim sudah tahu kalau suatu pertempuran tidak bakal bisa lolos lagi, dia segera tersenyum Hei hua siu gede nama besarmu sebagai jagoan nomor wahid dari seluruh daerah Tibet bukanlah satu nama yang kecil apalagi untuk mendapatkannya pun amat sukar sekali Kenapa kau harus memaksa hendak menghancurkannya pada hari ini ejeknya Mendengar perkataan itu hut ing tai sum semakin gusar lagi Jika didengar dari nada suara Seng Suim agaknya dia sama sekali tidak menganggap dirinya di dalam hati Hal ini membuat dia benar-benar merasa sangat gemas sekali pikirnya HMM ilmu tai sum dari Tibet sekalipun belum tentu bisa menangkan dirimu Tetapi dengan latihan tenaga dalamku selama sepuluh tahun belum tentu aku bisa menemui kekalahan sungguh sombong sikapnya itu Dia lantas tertawa dingin, sepasang tangannya didorong ke depan sambil menyalurkan hawa murninya Seketika itu juga, sepasang telapak tangannya mengembang besar beberapa kali lipat Walaupun pada mulutnya Seng Suim bicara dengan begitu ringannya Tetapi dia pun tidak berani memandang rendah diri hut ing tai sum Dengan cepat dia melepaskan tangan Seng Suim dan tertawa Kalian mundurlah ke belakang, ujarnya Air muka hut ing tai sum segera berubah amat Keren sekali, tubuhnya mendadak berkelebat ke depan berturut-turut Dia melancarkan delapan buah pukulan mengancam seluruh tubuh dari Seng Suim Melihat datangnya serangan itu Seng Suim mengerutkan alisnya kencang-kencang Diiringi satu senyuman yang menghiasi bibirnya Jari tengah serta jari telunjuknya disentil ke depan Sehingga terdengarlah suara desiran angin yang memecahkan kesundian Dengan amat tajamnya meluncur ke atas alis dari hut ing tai su Hut ing tai su yang melihat serangannya baru saja dilancarkan Ternyata desiran angin sentilan itu berhasil menerobos angin pukulannya Membuat dalam hati dia merasa sedikit berdesir Sejak lama dia sudah pernah mendengar tentang kedasyatan dari ilmu jarihan yang cilek Dari Seng Suim yang sudah menjago seluruh bulim itu Dia sama sekali tidak menyangka kalau kedasyatannya ternyata jauh berada di luar dugaannya Dia tahu hanya cukup satu totokan saja Maka seluruh tenaga murni yang ada di dalam tubuhnya bakal buyar Jikalau ini hari dia tidak berhati-hati Seperti juga apa yang dikatakan oleh Seng Suim tadi Nama besarnya yang dipupuk selama berpuluh-puluh tahun ini Bakal musnah seperti mengalirnya air sungai dengan cepat dia membentak keras Telapak kirinya dibabat ke samping menghalau Datangnya sencilan dari Seng Suim Telapak kanannya membalik dengan menggunakan ilmu Tian Ong Chap Wee In Atau 18 Pukulan Raja Langit Ilmu dasyat dari daerah Tibet Satu demi satu dia menetermusuhnya Seng Suim segera tertawa terbahak-bahak Tubuhnya dengan cepat melompat ke depan Dan melancarkan ilmu jari Tian Kang Chi Hoat dari Kian San Pei Untuk menandingi ilmu Tian Ong Chap Wee In dari Hut Ing Tai Su itu Di dalam hati diam-diam Hut Ing Tai Su merasa amat gelesar sekali Dia merasa amat gemas karena Seng Suim melawan dirinya Dengan tidak menggunakan ilmu silatnya sendiri Sebaliknya menggunakan ilmu silat dari aliran lain Hal ini jelas memperlihatkan kalau dia orang sama sekali Tidak memandang sebelah mata pun kepada dirinya Dia tertawa dingin Sepasang telapak tangannya dipisahkan ke kanan dan ke kiri Satu dari depan yang lain dari belakang bersama-sama ditepuk ke arah depan Seng Suim bukanlah manusia rendahan yang mudah kena tipu Sekali pandang saja dia bisa tahu Kalau jurus Hei Sin Piong Ing atau Tengah Laut Sembilan Telapak dari Hut Ing Tai Su Mengandung suatu tenaga pukulan yang amat dasyat dan sukar untuk diterima Tubuhnya dengan cepat berkelebat ke samping Tangannya dibalik balas melancarkan tiga totokan Dengan menggunakan jurus Ciguat Wee Tian Atau menunjuk bulan mengaduk langit dari Tian Lampai Baru saja Hut Ing Tai Su mau melancarkan serangan Dan kembali mendadak dia melihat Seng Suim melancarkan serangan Dengan menggunakan jurus ini membuat hatinya terasa sedikit bergidik Jurus dari Seng Suim memang merupakan tandingan dari jurus Hei Sin Kiu Ingnya itu Membuat dia sedikit merasa bingung Dia benar-benar merasa bergidik melihat pengetahuan yang begitu luas dari Seng Suim Terhadap segala macam ilmu jari dari aliran manapun Dengan tergesa-gesa serangannya diubah menjadi jurus Guat Ing Hang Atau bayangan bulan membekas di puncak Di tengah suara tertawa tergelak dari Seng Suim yang amat keras Dia berturut-turut berkelebat maju ke depan mendesak musuhnya Sepuluh jari dari sepasang tangannya berturut-turut disentilkan ke depan Dengan menggunakan ilmu jari tunggal dari Hei Neh Kep Wee Tian yang amat terkenal itu Guat Ing Tai Su jadi sangat terperanjat Sepasang telapaknya berturut-turut dipukul ke depan menghalau datangnya serangan tersebut Dia tidak berani maju menyerang kembali terpaksa dari kedudukan menyerang berubah menjadi kedudukan bertahan Di dalam sekejap saja seluruh kalangan sudah dipenuhi dengan suara desiran angin pukulan yang amat tajam Disertai suara bentrokan berat dari telapak tangan masing-masing Ko An Ing yang menonton jalannya pertempuran itu di samping saat ini merasakan hatinya berdebar-debar dengan amat kerasnya Kecepatan perubahan jurus dari kedua orang itu benar-benar bagaikan kilat sehingga membuat dia tidak sanggup untuk memperhatikan lebih teliti Mendadak terdengar Seng Su Im tertawa panjang, tubuh kedua orang itu segera berpisah Tampak hut ing ta isu dengan wajah pucat pasti mundur dua langkah ke belakang dengan terhuyung-huyung Sekali lagi Seng Su Im tertawa tergelak Haaa, haaa, tidak ku sangka jagoan nomor wahid dari Tibet tidak lebih cuma begitu saja Baru saja aku menggunakan satu jurus haun liang gong ie atau naga dingin Menembus pakaian ka sudah menemui kekalahan Haaa, haaa, sayang, sayang lengan kanan dari hut ing ta isu dengan lemasnya lurus ke bawah Dia menarik napas panjang-panjang kemudian tertawa dingin kepada kean ing serta Seng Syao Tan Dia melirik sekejap lalu ujarnya kepada diri Seng Su Im Nama besar dari tiang hang sin chie ternyata bukan nama kosong belaka kekalahanku ini Hari aku anggap saja sebagai ketidakbecusan dari ilmu silatku sendiri Tetapi urusan ini untuk selamanya tidak bakal ada habisnya Tunggu saja di lain waktu, Seng Su Im lantas tertawa terbahak-bahak Menurut apa yang aku ketahui si Huo Siu tua dari Syao Lin Si Tian Siang pun telah berangkat menuju ke daerah Tibet Lebih baik kau pergi saja mencari dirinya, ujarnya Dengan pandangan terpesona hut ing ta isu memperhatikan diri Seng Su Im lama sekali Kemudian dia baru putar badan dan berlari menuju ke dalam hutan Hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan Setelah dilihatnya bayangan dari hut ing ta isu lenyap dari pandangan Seng Su Im baru tersenyum sambil menarik tangan Seng Syao Im ujarnya kepada diri koan ing Kau ikut silah diriku pergi ke arah barat dan belajar sedikit kepandayan dari aku orang Sehingga tahun besok pada pertemuan para jago yang kedua di atas gunung Hoasan kau pun bisa sedikit memperlihatkan kepandayan silatmu Dengan bakatmu yang ada untuk mendapatkan nama besar di kemudian hari agaknya bukanlah satu pekerjaan yang sulit Koa ing yang mendengar perkataan dari Seng Su Im ini sudah tentu tahu apa arti dari perkataannya itu Terang-terangan dia bermaksud hendak menerima dirinya sebagai menantu Hatinya jadi terasa sedikit berdesir, dia teringat kembali kalau usianya cuma tinggal beberapa puluh hari lagi Ketika matanya menoleh ke arah Seng Syao Tan, tampaklah dengan wajah yang amat kegirangan Dia sedang memperhatikan dirinya, terpaksa dia bungkukan dirinya memberi hormat Terima kasih loo ciam poe, Seng Su Im segera tertawa terbahak-bahak Mari kita pergi, ujarnya kepada koan ing belum mereka berjalan beberapa langkah mendadak Terdengarlah satu suara yang amat dingin sekali sudah berkumandang datang Seng Loot ada urusan apa yang membuat kau orang merasa begitu gembira Apakah kau orang boleh membiarkan aku pun ikut merasa sedikit kegembira Tampaklah dari dalam hutan berjalan keluar dua orang yang bukan lain adalah Ciu Tong Ayah beranak dua orang Seng Su Im yang melihat Ciu Tong pun tiba di sana Dia tertawa dingin Ciu Hengkau pun datang kemari Ujarnya ketus Apakah orang sudah menemukan kereta berdarah itu Dia tiba-tiba terdengar Seng Syao Tan menarik ujung baju dari ayahnya Tidak usah urus mereka Ayo kita pergi dari sini saja Waktu itulah Ciu Tong sudah memperhatikan diri koan ing beberapa saat lamanya Kemudian kepada Seng Su Im ujarnya Seng Loot Pertemuan kita pada tempoh hari benar-benar keadaanku sangat terdesak sekali Kalau tidak aku pun tidak bakal melakukan perbuatan tersebut Tentunya Seng Loot mau memaafkan bukan? Di dalam hati Seng Su Im pun sudah punya perhitungan sendiri Dia tidak memperdulikan omongan dari Seng Syao Tan Kepada Ciu Tong dia tertawa-tawar Oh itu cuma urusan kecil saja Serunya dingin Kini kereta berdarah sudah menuju ke arah barat Saat ini adalah waktu yang paling bagus buat kita untuk bekerja sama Kenapa aku harus mengingat-ingat urusan kecil di dalam hati? Urusan yang sudah berlalu tidak usah kita ungkat kembali Sinar Matu Ciu Tong segera bersinar Pikirnya di dalam hati Oh, oh, kiranya Seng Su Im mau menggunakan diriku untuk pergi mencari kereta berdarah Dia segera tertawa dingin Pikirnya kembali Demikian pun baik juga Kita bisa saling bantu-membantu Aku mau lihat siapakah akhirnya yang mendapatkan keuntungan Perkataan dari Seng L.O.O.T. sedikit pun tidak salah Ujarnya kemudian Saat ini peristiwa bangkitnya kembali Manusia tunggal dari bulim Jien Wong sudah tersiar di dalam dunia kangong Bila mana kita tidak cepat-cepat menawan dirinya Bagaimana nama besar kita Empat manusia aneh bisa dipertahankan lebih lanjut Seng Su Im tersenyum dan anggukan kepalanya Dia pun sudah tahu kalau Jien Wong itu si manusia tunggal dari bulim Masih hidup di dalam dunia Sebaliknya di dalam hati Seng Siao Tan merasa sedikit keheranan Bagaimana sikap serta tindak tanduk dari ayahnya sama sekali berbeda dengan keadaan yang lampau Jika ditinjau dari kejadian dulu terang-terangan ayahnya sudah bentrok satu sama lainnya dengan diri Ciu Tong Bagaimana sekarang hubungannya bisa membaik kembali Apa mungkin dikarenakan peristiwa kereta berdarah Ciu Tong segera tertawa Urusan yang sudah lalu kini bisa dibikin beres Itulah sungguh bagus sekali Mari Seng L.O.T. kau berangkat Bersama-sama dengan kami saja untuk pergi mengejar jejak dari kereta berdarah itu Ujarnya Seng Su Im pun tertawa Baru saja Mereka hendak meninggalkan tempat itu tiba-tiba Tampak dua orang gadis kembar dengan bergan dengan tangan mendadak melompat keluar dari dalam hutan Ko An Ing yang melihat kedua orang gadis itu tak terasa lagi dibuat sedikit tertegun Usia kedua orang gadis itu kurang lebih baru 18 tahun Wajahnya seperti pinang dibelah dua Baik wajah pakaian serta dendanannya satu sama Yang lain tidak ada bedanya cuma saja warna baju yang dipakai tidak sama Yang satu memakai baju berwarna kuning sedang Yang lain memakai baju berwarna hijau Jikalau tidak begitu siapapun jangan harap bisa membedakan kedua orang itu Seng Su Im sendiri pun dibuat tertegun Dia merasa kedua orang gadis itu tentu orang-orang dari daerah Tibet Bahkan kelihatannya mereka berdua memiliki kepandaian silat yang amat tinggi sekali Agaknya mereka merupakan anak murid dari seorang jagoan terkenal Seng Siao Tan yang melihat munculnya kedua orang gadis itu dengan cepat dia menoleh memandang ke arah Koan Ing Ketika dilihatnya Koan Ing dengan matel terbelalak sedang memandang mereka dengan tertesona hatinya merasa agak panas Ing Koko teriaknya dengan keras Koan Ing segera menoleh ke arahnya dan tertawa Sebetulnya dia mau bilang kedua orang gadis ini sungguh mirip Tetapi sewaktu dilihatnya wajah Seng Siao Tan sedikit tidak beres Suatu ingatan mendadak berkelebat di dalam benaknya Entah bagaimana mendadak dia berkata Siao Tan coba kau lihat sungguh menarik sekali kedua orang gadis itu mendengar perkataan tersebut Seng Siao Tan jadi melengat Dia segera melengos tanpa mengucapkan sepatah katapun Seng Su Im sendiri jadi tertegun Dia segera menoleh dan memandang ke arah diri Koan Ing Dia tahu putrinya Seng Siao Tan sangat suka dengan diri Koan Ing Tetapi kenapa bocah ini begitu tidak tahu adat bahkan sembarangan memuji kedua gadis yang sama sekali tidak dikenalnya Jika dilihat dari wajah kedua orang gadis itu jelas belum ada sepersepuluhnya dari kecantikan wajah Seng Siao Tan Tapi entah apa maksud dari Koan Ing berkata demikian Kedua orang gadis itu setelah berada di depan para jago cuma kirim satu senyuman saja lalu melanjutkan kembali perjalanan ke arah depan Berhenti tiba-tiba terdengar Seng Siao Tan mementak dengan keras sewaktu dilihatnya kedua orang gadis itu hendak pergi Selesai berkata tubuhnya segera bergerak mengejar dari belakang kedua orang gadis tersebut Saat itulah Koan Ing merasakan di dalam hatinya terasa satu perasaan yang sangat tidak enak sekali Dia memperhatikan bayangan punggung Seng Siao Tan dengan termangu-mangu Dia tidak tahu sebetulnya dirinya harus senang atau benci Pikirannya benar-benar amat kacau sekali Perkataan yang hendak diucapkan mendadak ditarik kembali Seng Su Im yang melihat Seng Siao Tan meninggalkan dirinya dan pergi mengejar kedua orang gadis itu di dalam hati Dia merasa amat murung sekali Tetapi ketika dilihatnya gerakan tubuh dari kedua orang gadis itu dia baru bisa menghembuskan napas lega Sekali pandang saja dia sudah tahu kalau ilmu meringankan tubuh yang digunakan oleh kedua orang gadis itu bukan lain adalah ilmu liwasah cian liang Yang merupakan ilmu tunggal dari Ta Emo Sian Chiang Dia tahu di antara empat manusia aneh orang yang mempunyai hati paling baik Cuma lah seorang Ta Emo Sian Chiang, Cha Chan Hang saja Bahkan dia pun paling suka dengan diri Seng Siao Tan Karenanya dia berlejah hati karena dia sudah tahu Seng Siao Tan tidak mungkin bisa menemui bencana Tetapi dia pun merasa sangat tidak puas dengan sikap serta tindak tanduk yang diperlihatkan oleh Koan Ing itu Matanya dengan perlahan ditoleh ke arah diri Koan Ing dan memandannya dengan amat tawar sekali Pada air muka Koan Ing sendiri sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun Agaknya dia sama sekali tidak merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres Dalam hati Seng Suim segera berpikir Sungguh aneh sekali sikapnya itu Pada satu hari aku tentu mau cari satu kesempatan untuk membicarakan urusan ini dengan dirinya Aku mau lihat sebetulnya bagaimana sikapnya terhadap diri Siao Tan Pada saat itulah terdengar Chi U Tong yang berdiri di samping sudah tertawa terbahak-bahak Selesai berkata dia melirik sekejap ke arah diri Koan Ing dengan tawarnya Koan Ing balas melirik sekejap ke arahnya Berita kematian dari Kongbun Ye U sampai saat ini juga dia orang tidak mau menyiarkannya keluar Seng Suim yang melihat Koan Ing sepertinya sama sekali tidak mendengar perkataan dari Chi U Tong itu Diam diam di dalam hati merasa keheranan Dia tidak tahu sebetulnya sudah Terjadi urusan apa dengan pemuda ini? Kenapa dia bisa jadi begitu? Menanti lagi beberapa saat lamanya Akhirnya Seng Suim tidak bisa menahan sabar lagi Ujarnya Jikalau Siao Tan sudah bertemu dengan Taman Chanya Ada kemungkinan tidak segera kembali Mari kita berangkat dulu saja Bagus, hal itu memang cocok dengan maksud hatiku Sahut Chi U Tong tertawa Haa, 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 sungguh tidak disangkata emosian Chiang Chai Loot pun sudah datang Kini di antara empat manusia aneh cuma tinggal Tian Ye U Hei Kiam Kongbun Ye U Seorang saja yang belum munculkan dirinya Serunya keras Dalam hati Seng Suim jadi curiga Cocok dengan maksud hatinya Entah Chi U Tong mau memperhatikan permainan apalagi terhadap dirinya Sembari berjalan pikirannya terus berputar untuk menghadapi sesuatu Dengan perlahan mereka berempat melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah depan Sembari berjalan ke aning berpikir juga tentang diri Seng Siow Tan Dia tidak tahu Seng Siow Tan pada saat ini sudah pergi kemana Bila mana dia bisa bertemu dengan Ta Emo Sian Chiang Atau si dewa telapak dari gun pasir Cha Chan Hang masih tidak mengapa Bila mana tidak bertemu lalu bagaimana Bila mana dia sedang berada sendirian dan bertemu dengan musuh tangguh Hal ini bukankah sangat berbahaya sekali? Diam-diam Seng Suim memperhatikan terus gerak-gerik dari Koan Ing Ketika dilihatnya wajahnya sangat tidak tenang sekali Dia merasa keheranan Pikirnya sebetulnya sudah terjadi urusan Apa jika dilihat dari sikap Koan Ing pada saat ini Agaknya dia menaruh rasa cinta kepada diri Siaw Tan Tetapi kenapa tadi sengaja dia memperlihatkan sikap ademnya? Sungguh membingungkan Tanda petik Sewaktu Koan Ing sedang terjerumus ke dalam lamunan itulah mendadak Terdengar suara ringkikan kuda yang amat panjang dan nyaring sekali Bergema datang Dia jadi terperanjat sekali Kereta berdarah Teriaknya tanpa terasa Di dalam sekejap saja keempat orang itu bersama-sama jadi merasa tegang sekali Hati terasa berdebar sedang matuh dipentangkan lebar-lebar Sebaliknya Seng Suin jadi sedikit ragu-ragu Terang-terangan dia melihat kereta berdarah itu menuju ke arah barat Bagaimana kini bisa balik kembali ke sini? Tetapi dia tahu Koan Ing tidak mungkin bisa balik menipu dirinya Baik Seng Suin maupun Ciu Tong masing-masing mempunyai satu tujuan yang sama Masing-masing dengan memandang diri Koan Ing serta Ciu Pak cepat-cepat berkelebat menuju ke arah di mana berasalnya suara ringkikan kuda tadi Sebaliknya di dalam hati Ciu Tong ayah beranak sejak semula sudah punya perhitungan Dengan amat bangganya mereka memperhatikan diri Koan Ing ketika keempat orang itu tiba di sebuah bukit kecil Terlihatlah sebuah kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda jempolan berwarna merah darah Dengan amat cepatnya sedang berlari menuju ke arah barat Mereka berempat tidak keragu-ragu lagi dengan kekuatan seluruh tenaga mereka melakukan pengejaran terus Cuaca semakin lama semakin gelap Hujan salju pun mulai melayang turun dengan derasnya Akhirnya bayangan dari kereta berdarah itu lenyap dari hadapan mereka Tampak Ciu Tong mengerutkan alisnya rapat-rapat setelah memperhatikan sekejap ke arah di sekeliling tempat itu ujarnya Kemudian Bapak 16 Seng Loot Bagaimana kalau kita masuk ke dalam gua itu untuk beristirahat sebentar Seng Suim yang melihat mereka tidak bisa meneruskan kejarannya lagi Terpaksa cuma mengangguk saja sambil mengempit badan Koan Ing mereka berlari masuk ke dalam gua tersebut Tinggi gua itu ada beberapa kaki dengan keadaan yang amat gelap sekali Tetapi mereka berdua yang merupakan jagoan berkepandaian tinggi dari bulim sudah tentu tidak takut akan hal itu Sesampainya di dalam gua mereka segera meletakkan diri Koan Ing serta Ciu Pak ke atas tanah Tetapi sebentar kemudian Ah 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 Huh suara teriakan kaget memenuhi angkasa kiranya di atas dinding gua itu mereka sudah menemukan selapis kulit manusia yang masih baru dengan darah segar masih menetes keluar dengan derasnya Ciu Tong tidak mengucapkan sepatah katapun Dia segera putar badannya melancarkan satu pukulan dasyat menghajar ke dalam gua Berak terdengar suara Ledakan Yang Keras memecahkan kesunyian Eeei Tidak ada orang di dalam gua serunya kemudian dengan tawar Seng Suim tidak mengucapkan sepatah katapun Dengan perlahan dia duduk di atas tanah Ciu Pak segera pergi mengumpulkan kayu-kayu bakar serta renting untuk membuat api unggun Sedangkan Koan Ing setelah sedikit bersantap bersama-sama dengan Seng Suim duduk bersemedi Ciu Tong serta Ciu Pak dengan termenung memandangi api unggun yang sedang berkobar dengan jilatan api yang amat besar itu Ciu Tong tidak berani mengambil kesimpulan apakah Seng Suim benar-benar sudah melupakan urusan yang telah lalu Ataukah hal ini cuma palsu saja Dia harus bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan bila mana dia turun tangan secara membokong Tetapi ketika dilihat Seng Suim sama sekali tidak menggubris akan hal ini dia jadi ragu-ragu sendiri Ketika melihat pula ke arah diri Koan Ing yang sedang menyalurkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka dalam yang dideritanya Dia diam-diam merasa geli sendiri Dia sudah menghitung nyawa Koan tinggal 80 hari saja Sekalipun kepandaian silatnya jauh lebih tinggi pun semuanya bakal tidak terpakai lagi Di dalam sekejap saja cuaca sudah terang tanah kembali Tumpukan api unggun itu pun kini sudah tinggal abunya saja Sejak tadi Ciu Pak sudah tertidur Sebaliknya Ciu Tong belum berani untuk memejamkan matanya Dengan perlahan Koan Ing membuka sepasang matanya Dia berpikir sendiri dalam hatinya Hei-hei, lukaku paling sedikit harus ada beberapa puluh hari baru bisa semibuh benar Sedang jawatku saat ini tinggal 85 hari Bagaimana selanjutnya? Sinar matanya dengan sangat tawar sekali menyapu sekejap ke arah Ciu Tong Ayah beranak lalu memandang pula ke arah Seng Su Im Dia melihat cuma Seng Su Im saja yang tidak mau mengetahui urusan lain Dengan amat tenangnya dia bersemedi untuk mengembalikan tenaga murninya Sinar matanya dari Ciu Tong dengan perlahan dialihkan ke atas wajah Koan Ing Lalu tersenyum kepadanya, kepada Seng Su Im tiba-tiba ujarnya Seng L-O-O-T aku punya beberapa perkataan yang hendak aku katakan dengan dirimu Walaupun di luarnya Seng Su Im kelihatan sedang mengatur pernapasan Padahal di dalam hati secara sangat berhati-hati sekali Dia terus-menerus memperhatikan seluruh gerak-gerik dari Ciu Tong Becgilu Ciu Tong membuka mulut mengajak dia berbicara dengan perlahan Dia mementangkan matanya kembali Seng L-O-O-T ujar Ciu Tong sambil tertawa Aku pernah dengar katanya urusan perkawinan putrimu harus ditentukan oleh pemenang Di dalam pertemuan puncak para jago yang akan datang di atas gunung Hoasan Bukan begitu dengan tajamnya Seng Su Im memperhatikan diri Ciu Tong Kemudian dengan perlahan baru mengangguk untuk mengakuinya Ciu Tong tertawa kembali Tetapi menurut tindak tanduk dari Seng L-O-O-T yang bisa Siaw Heng Lihat agaknya kau bermaksud hendak menjodohkan putrimu kepada diri Koan Ing Dia berhenti sebentar untuk kirim satu senyuman mengejek lalu sambungnya lagi Entah apa yang aku ucapkan ini benar atau tidak mendengar perkataan tersebut Seng Su Im segera mengerutkan alisnya rapat-rapat pikirnya Ah 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 Tidak aneh bang satua ini tadi bilang sesuai dengan maksud hatinya Kiranya dia maksudkan persoalan ini HMM kalau memang hendak berbuat demikian kau hendak terbuat apa lagi? Berpikir sampai di sini dia segera menjawab Buat apa Ciu Heng mengungkit persoalan ini pada saat seperti ini Ciu Tong segera memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan Aku sih tidak hendak terbuat apa-apa Ujarnya setelah melirik sekejap ke arah diri Koan Ing Tetapi aku merasa Seng L-O-T tentu tidak akan menjodohkan putrimu Dengan seorang manusia yang umurnya tinggal beberapa puluh hari saja Bukan Seng Su Im jadi melengak Dengan perlahan dia menoleh ke arah Koan Ing dan memandang sekejap ke arahnya Terlihatlah Koan Ing bungkam diri tidak mengucapkan sepatah katapun Tempo hari sekalipun aku sudah melepaskan dirinya Sambung Ciu Tong lebih kianjut Tetapi aku cuma melepaskan dia selama seratus hari saja Aku berbuat begitu agar Kong Bun Ye U jangan bilang aku jadi orang keterlaluan Seng Su Im yang mendengar perkataan ini dengan pandangan terpesona Dia memperhatikan diri Koan Ing Gerak-gerik yang aneh serta tindak tanduk dari Koan Ing yang lain Daripada yang lain itu sama sekali lagi berkelebat di dalam benaknya Dia bingung bagaimana dia harus berbuat pada saat ini Dia tahu racun dari Ciu Tong sama sekali tidak ada obat untuk melenyapkannya Lama sekali Seng Su Im memperhatikan dirinya Mendadak tangan kanannya berkelebat mencengkeram dirinya Sebetulnya Koan Ing sedang menderita luka dalam yang amat parah Ditambah lagi dia sama sekali tidak memberi Perlawanan hanya di dalam satu jurus saja Dia berhasil ditawan oleh diri Seng Su Im Seng Su Im yang berhasil menawan diri Koan Ing dengan gerakan yang amat cepat sekali Dia berkelebat menuju keluar Dengan pandangan yang amat dingin Ciu Tong memperhatikan bayangan tubuh Seng Su yang mulai lenyap dari pandangan Dengan perlahan dia menoleh ke arah anaknya Bila mana Seng Su Im tidak senang Kemungkinan sekali Koan Ing tidak bakal hidup lebih lama lagi Ujarnya Sehabis berkata dia tertawa dingin lagi Ujarnya kembali Atau sedikitpun Seng Siautan tidak bakal bisa diapur oleh tindakan kita Selanjutnya kita harus mencari akal agar dia mau tidak mau Harus mengawinkan putrinya Seng Siautan kepada dirimu Pada ujung bibirnya Ciu Pak segera memperlihatkan satu senyuman yang amat dingin sekali Bayangan dari Seng Siautan kembali berkelebat di dalam benaknya Pikirnya HMM Asalkan tidak ada Koan Ing lagi Maka Seng Siautan tentu dapat kuperoleh dengan mudah Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak Terlihatlah tiga sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berkelebat datang Dengan cepat dia memperhatikan diri mereka bertiga Ternyata orang-orang itu bukan lain adalah diri Seng Siautan Serta kedua orang gadis yang mempunyai wajah seperti pinang di belah dua itu Begitu mereka bertiga berkelebat mendatang Dengan amat girangnya Ciu Pak segera bangkit berdiri Siautan Moai Moai serunya sambil tersenyum tengik Kau sudah bertemu dengan Pak Manca Dengan dinginnya Seng Siautan mendengus dia tidak mengucapkan sepatah katapun Sebaliknya kedua orang gadis itu segera saling memperlihatkan wajah yang mengejek Ciu Tong yang melihat keadaan dari Seng Siautan itu mendadak satu pikiran berkelebat di dalam benaknya Siautan ujarnya sambil tertawa Apakah Pak Manca Moai sudah datang Seng Siautan yang melihat ayahnya serta Koan Ing tidak kelihatan di sana Sebetulnya dia tidak ingin memperdulikan lagi diri Ciu Tong ayah beranak Tetapi sekarang mau tidak mau dia harus menjawab juga Empek Ciu, di mana Tia serta Ing Koko tanyanya Sinar matu dari Ciu Tong segera berkelebat dengan amat tajamnya Ayahmu serta Koan Ing ada urusan sedang pergi Mungkin beberapa hari kemudian baru kembali Ujarnya sambil tertawa-tawar Dia bilang jikalau dia kembali lagi kesini maka kau disuruh berangkat dulu bersama kami Dia bisa datang mencari dirimu dengan sendirinya Seng Siautan jadi melengat Dia tahu Ciu Tong pasti sedang menipu dirinya Pikirannya dengan cepat berputar Baiklah, ujarnya kemudian sambil mengangguk Kita berangkat bersama saja Ciu Tong tersenyum Kedua orang ini apakah anak murid dari Cialo Ote tanya kemudian Dia adalah hayah kami Sahut kedua orang gadis itu berbareng Ciu Tong jadi melengat 19 tahun yang lalu Sewaktu diadakannya pertemuan puncak di gunung Hoasan Cak Can Hang waktu itu belum kawin Tidak disangka perpisahan yang tidak lama ini Dia sudah memperoleh dua orang putri yang sangat cantik Oha, kiranya kalian berdua adalah keponakan perempuanku Bagaimana keadaan dari ayahmu ujarnya tertawa Ayahku sebentar lagi bakal datang kemari Ujar gadis berbaju kuning itu setelah memandang sekejap ke arah diri Seng Siautan Bila mana bukannya Siautan Cici terus mendesak kami untuk berangkat terlebih dulu Mungkin kami bisa datang ke sini bersama-sama dengan ayah Oho, sebenarnya ayahmu ada urusan apa toh Sehingga tidak datang bersama-sama dengan kalian Tanyanya kemudian sambil tertawa Siautan Cici bilang kau adalah seorang jahat Aku tidak mau beritahu kepadamu Sambung gadis berbaju hijau itu dengan cepat Untuk beberapa saat lamanya Ciu Tong dibuat serba salah Jikalau orang lain yang berkata demikian Mungkin sejak semula dia sudah turun tangan terhadap dirinya Tetapi pihak lawan bukan saja merupakan seorang nona Yang sama sekali tidak tahu urusan Bahkan merupakan putri kesayangan dari si dewa telapak dari Gun Pasir Cha Can Hong Sudah tentu dia tidak berani berlaku gegabah Walaupun Cha Can Hong jadi orang baik hati Tetapi dia paling benci orang yang berbuat jahat Bila mana sampai terjadi bentrokan dengan dirinya Maka Pulau Ciat Ietunya jangan harap bisa mendapat suasana ketenangan Diam-diam di dalam hati dia merasa sangat gelesar sekali Sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas tubuh Seng Xiaotan Tampak Seng Xiaotan dengan matel terbelalak lebar gua sedang memandang ke atas atap gua Agaknya dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh gadis berbaju hijau itu Terdengar Ciu Tong kembali tertawa dingin Heee, heee, di dalam kolong langit pada saat ini mana ada orang baik atau orang jahat? Semuanya sama saja siapa yang bilang tidak ada orang jahat atau tidak ada orang baik Bantah gadis berbaju kuning itu dengan cepat Seperti tiap kami dialah orang yang sangat baik untuk sesaat Ciu Tong semakin tidak bisa berkutik lagi Di dalam hati dia merasa sangat gemas sekali terhadap diri Seng Xiaotan Dia sama sekali tidak menyangka kalau seorang gadis perempuan yang demikian cantiknya ternyata bisa begitu licik dan jahatnya Bila mana dia bukannya putri kesayangan dari Seng Suim serta perempuan kesukaan putranya Mungkin sejak tadi dia tidak akan berlaku demikian sungkannya Pikirnya di dalam hati, HMM, tunggu saja setelah kau berhasil dikawini oleh putraku Hei, 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 aku mau kasih lihat kelihayanku Berpikir sampai di sini dia tidak mau ambil peduli terhadap diri Seng Xiaotan Lagi tanyanya kemudian, hei, siapa nama kalian gadis berbaju kuning itu segera tertawa Aku adalah cicinya bernama Cingcing Dia adalah adikku bernama In-In Seng Xiaotan yang melihat sietong sudah mengalihkan bahan pembicaraannya Dia baru berbicara kembali Empek Ciu Ayahku ada urusan apa toh? Apa dia tidak memberitahukan kepadamu aku tidak tahu Sahut Ciu Tong sambil gelengkan kepalanya berulang kali Tetapi ada kemungkinan dikarenakan soal kereta berdarah itu Sinar Matu Seng Xiaotan dengan cepat berputar Dia menganggu kemudian menoleh memandang ke arah Cingcing serta In-In Kalau begitu tidak tahu juga kapan dia baru bisa kembali lagi ke sini Ujarnya sambil tertawa Ciu Tong yang mendengar Seng Xiaotan berkata demikian dia Jadi semakin berhati-hati Dia tahu gadis ini tentu sedang mempersiapkan satu permainan setan buat dirinya Karena itu secara diam-diam dia sudah bersiap sedia Soal itu tidak tentu Sahutnya sambil tertawa-tawar Kemungkinan sekali setiap saat dia bisa kembali lagi Owe, kalau begitu bisa jadi Ujar Cingcing sambil mengedip duakan matanya Kita tidak boleh terus menerus menunggu lebih baik Kita bertiga berangkat terlebih dulu Sekali lagi Ciu Tong jadi melengat Dia sama sekali tidak menyangka Seng Xiaotan bisa melakukan perbuatan seperti ini Dia tidak mengira dia berani bekerja sama dengan kedua orang gadis cilik ini Untuk mempermainkan dirinya kemudian baru berangkat Xiaotan, sambung dengan cepat Ayahmu suruh kau tinggal di sini Jikalau kau tidak tinggal di sini Bagaimana aku memberi pertanggungan jawab terhadap ayahmu Empek Ciu, timbrung ingin yang ada di samping secara tiba-tiba Jikalau kita diharuskan berangkat bersama-sama dengan kalian Maka di samping harus berhati-hati terhadap sikap kalian Ayah beranak bahkan harus jaga dua juga terhadap siasat setanmu Wah, kita kan tidak dapat meluasa untuk bergerak Apalagi Xiaotan Cici pun punya burung merpati Empek Ciu tidak usah merasa khawatir lagi Seng Xiaotan yang mendengar perkataan tersebut segera tersenyum Lalu menggandeng tangan kedua orang gadis itu berlalu dari sana Empek Ciu kami pergi dulu, ujarnya kepada Ciu Tong Sehabis berkata mereka bertiga sambil tertawa segera berlalu dari dalam gua itu Saking hekinya untuk beberapa saat Ia hanya pandang Ciu Tong Tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun juga Sinar matanya berkelebat Tak hentinya lama sekali baru perintahnya kepada Ciu Pak Ayuh kita kejar sejak semula Ciu Pak memang mempunyai maksud ini Mendengar perkataan dari ayahnya itu di dalam hati dia merasa sangat girang sekali Tubuh mereka berdua dengan amat cepatnya berkelebat keluar dari gua dan mengejar ke arah Dimana Seng Xiaotan bertiga tadi melenyapkan dirinya Kita balik pada Seng Suim yang mengempit diri Kuan Ing berlari ke arah tempat luaran Setelah melakukan perjalanan selama beberapa puluh li jauhnya dia baru berhenti berlari Dengan perlahan dia meletakkan diri Kuan Ing ke atas tanah Lantas memperhatikan dirinya dengan pandangan yang sangat dingin sekali Kuan Ing yang diletakkan Seng Suim ke atas tanah Dia pun jadi bingung harus berbuat bagaimana baiknya Terpaksa dia duduk di atas tanah tanpa mengucapkan sepatah katapun Lama sekali Seng Suim memperhatikan pemuda ini Di dalam hati dia benar-benar merasa sangat benci sekali terhadap diri Ciu Pak Seng Xiaotan adalah satu-satunya putri kesayangannya Dia tidak bakal membiarkan Seng Xiaotan menderita siksaan selama hidupnya Terhadap diri Kuan Ing Dia merasa amat puas terhadap segala galanya Suma saja dia tidak lebih adalah seorang manusia yang mendekati kematiannya Lama sekali Seng Suim termenung berpikir keras Akhirnya dengan perlahan telapak tangannya ditempelkan ke atas pundak diri Kuan Ing Kuan Ing jadi sangat terperanjat sekali Baru saja dia siap-siap hendak mengerahkan tenaga dalamnya untuk melakukan perlawanan Dan mendadak dia merasakan satu aliran hawa yang amat panas menerjang masuk ke dalam badannya Dia jadi termangu-mangu Dia sama sekali tidak menyangka kalau Seng Suim mengerahkan tenaga dalamnya untuk bantu dia mengobati luka dalamnya Dia tidak tahu dikarenakan urusan apa Seng Suim mau membantu dirinya untuk menyembuhkan luka dalamnya Dia cuma merasakan ada satu tenaga dalam yang mahadasyat menyedot dirinya sehingga membuat dirinya tidak dapat bergerak Hawa panas dengan cepatnya berputar mengelilingi seluruh tubuhnya sebanyak tiga kali Dia merasa di mana terdapat luka dalamnya dengan perlahan-lahan mulai jadi sembuh kembali Setelah selesai menyembuhkan luka dalamnya Seng Suim duduk termenung kembali ke atas tanah untuk beristirahat sebentar Akhirnya dia pentangkan matanya kembali Kapan sepekmu hendak datang ke daerah Tibet tanyanya kemudian Lama sekali Kuan Ing termenung berpikir keras Akhirnya sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat Sahutnya, supeku sudah lama meninggal Seng Suim yang mendengar berita ini seketika itu juga dibuat tertegun Di antara empat manusia anehusia Kongbunyulah yang paling muda dan tenaga dalamnya yang paling sempurna Menurut pandangannya ada kemungkinan di antara mereka bertiga di ala satu-satunya orang yang bisa memperoleh gelar jagoan pada pertempuran di puncak Gunung Hoasan tahun depan Siapa sangka ternyata dia telah menemui ajalnya Agaknya dia rada tidak percaya dengan berita ini Tetapi ketika teringat kembali kalau Kongbun Yew sudah menyerahkan tanda kepercayaan siang bunjinnya kepada Kuan Ing Dia pun rada percaya juga Karena menurut apa yang dia ketahui pedang tersebut selamanya belum pernah lepas dari badannya Tetapi selamanya dia sama sekali belum pernah berpikir kalau Kongbun Yew bisa mati dengan begitu cepatnya Hal ini benar-benar berada di luar dugaannya dalam hati Seng Suim merasa sangat menyesal sekali Lama sekali dia termenung tidak mengucapkan sepatah katapun Akhirnya ketika teringat kembali kalau Kuan Ing sudah tidak bisa hidup lebih lama lagi dia segera bertanya lagi kepada dirinya Apakah perkataan yang diucapkan oleh Ciu Tong benar dengan sayunya Kuan Ing mengangguk? Seng Suim pun tahu kalau jawaban dari Kuan Ing tentu membenarkan Dia berkata lagi Apakah di dalam hati kecil Muka suka dengan Siautan Kuan Ing seperti merasakan kepalanya seperti digodam dengan martil besar Dia jadi bingung sekali untuk menjawab secara bagaimana Setelah ragu-ragu sebentar akhirnya dia mengangguk juga Aku tahu Siautan pun suka dengan dirimu Ujar Seng Suim kemudian setelah termenung berpikir sebentar Sebetulnya aku pun ingin menjodohkan dirimu kepada diri Siautan dan sangat berharap kau bisa baik-baik menghadapi dirinya Dia adalah seorang bocah yang amat baik sekali cuma sayang sifatnya rada keras Kuan Ing termenung tidak mengucapkan sepatah katapun Dia teringat kembali terhadap diri Seng Siautan berlaku amat baik sekali terhadap dirinya Tetapi usia dirinya cuma tinggal 85 hari saya Dia tidak bisa mencelakai dirinya Sebetulnya Seng Suim berbicara demikian bertujuan agar Dia dikawinkan cepat Cepat malah jauh lebih baik lagi Berbicara sampai disini dia berhenti sebentar Kemudian sambungnya lagi Sifat tindak tandukmu serta kepandayan silatmu memang amat cocok sekali dengan diri Siautan Aku sangat mengharapkan kau bisa memperoleh obat penawar dengan cepat Dan menyembuhkan racunmu terlebih dulu kemudian baru cari dia lagi Kalau tidak, dia tentu akan sangat berduka sekali Mendengar perkataan tersebut Kuan Ing segera tertawa sedih Sejak semula aku sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan diri Siautan Ujarnya kemudian Mendengar perkataan tersebut Seng Suim jadi melengak Dalam hati dia merasa semakin kecewa lagi Dia sama sekali tidak menyangka Kuan Ing adalah seorang lelaki sejati Lama sekali dia termenung akhirnya tak tertahan lagi Satu laan napas panjang memecahkan kesunyian Aku adalah ayahnya Ujarnya perlahan Tentunya kau bisa paham bagaimana perasaan seorang ayah menghadapi Urusan semacam ini Aku sangat kagum atas sifat serta tindak tandukmu Tetapi aku tidak bisa mengorbankan seluruh kebahagiaan dari Siautan Aku paham apa yang kau maksudkan Sahut Kuan Ing sambil tersenyum sedih Aku pun harus mengucapkan banyak terima kasih Karena kau sudah membantu diriku untuk menyembuhkan luka dalam yang aku derita Seng Suim yang takut dalam hati Kuan Ing merasa semakin sedih lagi Dengan cepat ia berkata kembali Aku sanggup untuk mewariskan seluruh kepandaian silatku kepadamu Termasuk juga ilmu jarihan yang cihoat yang paling kuandalkan itu Lama sekali Kuan Ing memperhatikan diri Seng Suim Akhirnya dia memperlihatkan Sabtu senyuman paksa Terima kasih atas kebaikan Budi dari Mpek Seng Ujarnya kemudian sambil bangkit berdiri Budi tersebut aku tidak berani menerimanya Bila mana kau menganggap hal ini sebagai pengganti kerugianku Sebetulnya hal ini tidak perlu lagi Karena aku sama sekali tidak menderita kerugian apapun Sehabis berkata dia segera bungkukan badannya menjurah Mpek Seng Lain waktu bila ada jodoh kita bertemu kembali Selesai berkata dia putar badan Dengan langkah yang lebar berjalan meninggalkan tempat tersebut Dengan pandangan matu yang mendolong Seng Suim memperhatikan bayangan dari Kuan Ing yang mulai lenyap dari pandangannya Dia menghela nafas panjang sedang pikirannya semakin bertambah kacau lagi Kuan Ing dengan seorang diri melanjutkan perjalanannya menuju ke arah sebelah barat Dengan perlahan dia naik ke atas sebuah bukit yang kecil Bab 17 Waktu itu bunga-bunga salju berterbangan memenuhi angkasa Dengan termangu-mangu dia berdiri seorang diri di atas bukit kecil itu Dia merasa setiap bunga salju yang melayang memenuhi angkasa Sudah berubah jadi bayangan Seng Siautan yang amat banyak sekali Berpuluh-puluh bayangan dari Seng Siautan dengan perlahan melayang turun di hadapannya Lalu lenyap tak berbekas Dengan kuat-kuat dia menggosok matanya untuk menghilangkan bayangan lamunan itu Dia sekarang tidak berhak lagi untuk pergi memikirkan diri Seng Siautan Dan kalau dipikirkan lebih lanjut Tidak lebih cuma mendatangkan kemurungan serta kebingungan hatinya saja Kesemuanya bisa jadi begini Hal ini tidak lebih dikarenakan Ciu Tong sudah memaksa dia untuk menelan obat racun tersebut Semuanya ini dikarenakan ilmu silatnya tidak bisa melebih diri Ciu Tong Bila mana kepandainya jauh melebih dirinya Mendadak satu bayangan berkelebat kembali di dalam benaknya Diam-diam gumamnya seorang diri Apa sungguh-sungguh tidak bisa? Apakah aku koan ing tidak bisa berbuat sesuatu pekerjaan yang orang lain merasa Suatu pekerjaan yang tidak mungkin terjadi? Pada tempoh hari si manusia aneh dari buling Jien Wong pun bisa bangkit berdiri kembali setelah dipukul hingga terluka parah Hal itu adalah satu pekerjaan yang tidak mungkin bisa terjadi Tetapi dia bisa melakukannya Apa dirinya tidak sanggup berpikir sampai di sini? Dengan amat sedihnya koan ing menundukkan kepalanya Lantas menghela nafas panjang Dirinya yang sudah berlatih selama hidupnya pun belum bisa menandingi Ciu Tong Apalagi usianya kini tinggal 85 hari saja Selama 85 hari ini dapatkah dia melatih ilmu silatnya sendiri jauh lebih tinggi dari kepandaian silat yang dimiliki oleh Ciu Tong Hal itu tidak mungkin bisa terjadi atau boleh dikata cuma satu kata-kata impian belaka Sinar matanya dengan perlahan berkelebat Kenapa dirinya tidak mencoba-coba dulu? Dengan sisa hidupnya yang tinggal tidak seberapa lama dia harus menciptakan satu peristiwa yang luar biasa dan lain daripada yang lain Tetapi harus berbuat bagaimana jikalau berdiam diri terus menerus tidak mungkin bisa memperoleh satu kejadian yang luar biasa Berpikir sampai di situ koan ing mendadak teringat kembali akan sesuatu Mendadak dia teringat kembali Kitab pusaka B.O.O. Siakui Mi yang pernah diperoleh dari tangan Song Ing Selama ini dia belum pernah melihatnya barang sekejap pun dengan perlahan dia mulai mengambilnya keluar dari dalam sakunya Dia masih teringat sikap dari Song Ing sewaktu menghadiahkan kitab pusaka tersebut kepadanya Tetapi selama ini dia terlalu memandang enteng kitab tersebut karena menurut anggapannya sekalipun kepandaian silat yang dimiliki Song Ing amat tinggi Tetapi dia belum termasuk luar biasa Dengan perlahan-lahan koan ing mengambil kitab pusaka B.O. Siakui Mi yang tersebut lalu duduk bersilat dan mulai membuka halaman pertama Di atas kitab yang terbuat dari kain sutra itu terlihatlah beberapa kata yang ditulis dengan amat indahnya Pada baris pertama kira-kira bertuliskan Ilmu silat tak ada ujung pangkalnya Walaupun aku sudah mengadakan penyelidikan selama 15 tahun lamanya di daerah Tionggoan dan memperdalam ilmu silat dari 10 partai besar Tetapi apa yang aku peroleh tidaklah terlalu banyak Apa yang aku peroleh tempoh hari bersama-sama dengan kepandaian yang aku dapatkan sebelumnya Kini aku bukukan jadi satu barang siapa saja yang dapat mempelajarinya Maka segera akan menjadi seorang jagoan tanpa tandingan Harap suka memelihara buku ini baik-baik Lama sekali koan los termenung membaca tulisan tersebut Dia sama sekali tidak mengira kalau kitab tersebut adalah hasil penyelidikan dari Song Ing sendiri yang kemudian dibukukan Lama sekali dia termenung Akhirnya dia membuka kembali halaman yang kedua Di sana tercatatlah berbagai ilmu silat yang paling dasyat dari Tianyi Wu Pei Di samping itu ternyata masih termuat juga berpuluh-puluh jurus gerakan yang dia belum pernah memperoleh sebelumnya Bahkan di sampingnya masih terdapat juga kritikan dari Song Ing sendiri Selanjutnya pada halaman berikutnya termuat berbagai ilmu silat dari partai dua yang lain Ternyata Song Ho itu memang benar amat dasyat sekali Tidak disangka seluruh ilmu silat di dalam dunia Kang Ho dia memahaminya benar-benar Bahkan terdapat pula perubahan serta pecahan dua menurut pendapatnya sendiri Di dalam hati Koan Ing benar-benar merasa amat kagum atas ketelitian dan ketajaman otaknya Dia cuma merasa heran secara bagaimana Song Ing bisa mencuri begitu banyak ilmu silat yang amat lihai dari jago-jago Buen Bahkan dapat memahaminya pula Satu halaman demi satu halaman dibacanya dengan teliti Semakin melihat dia merasa semakin tertarik lagi dan dia merasa apa yang dimuat di dalam kitab itu mengandung Maksud yang mendalam dan mempunyai perubahan yang amat luas sekali Sehingga tanpa terasa lagi dia sudah membacanya sampai halaman terakhir Setelah habis membaca kitab itu dia termenung berpikir beberapa saat lamanya dia merasa jurus serangan yang termuat Di dalam kitab pusaka busiakuin yaitu dasyat laksana menggulungnya ombak Di tengah samudera yang saling susul menyusul dengan tak henti-hentinya berkelebat di dalam benaknya Lama sekali Koan Ing termenung berpikir keras Dia merasa perkataan Song Ing yang mengatakan ilmu silat tidak ada ujung pangkalnya memang benar Dia merasa semakin belajar semakin tertarik dan tidak ada jemuh duanya Tidak tertahan lagi sekali lagi dia membaca seluruh is yang termuat di dalam kitab pusaka busiakuin yaitu Kali ini dia benar-benar merasa hatinya amat girang benar Dia merasa menyesal kenapa tidak sejak dahulu dia mempelajarinya Ketika Koan Ing selesai membaca isi kitab pusaka itu untuk kedua kalinya cuaca sudah mulai menggelap Dia jadi tertegun dia sama sekali tidak menyangka dirinya sudah membaca kitab itu selama satu harian penuh Dengan perlahan dia kebut catuh bunga-bunga salju yang mengotori bajunya Pada waktu itu dia sama sekali tidak merasa lapar ataupun dahaga Di dalam benaknya cuma dipenuhi dengan jurus-jurus serangan dari perbagai aliran yang ada di dalam bulim pada saat ini Pada waktu Koan Ing sedang berpikir keras itulah mendadak dari tempat kejauhan berkelebat Mendatang dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya Dia mengerutkan alisnya rapat-rapat Di tengah tanah salju yang demikian sunyi dan sepinya jagoan berkepandaian tinggi Dari mana lagi yang sedang melakukan perjalanan?